Halo guys, welcome back to my channel Jadi mungkin secara personal Aku belum sempat memperkenalkan diri aku dengan baik kepada kalian Dan kenapa sampai aku bisa bikin channel ini Nama aku Ilona Jadi memang sempat bekerja di industri perhiasan itu Selama 2-2,5 tahunan Dan disitu Kayak pandangan aku terhadap emas maupun perhiasan tuh kayak berubah banget Jadi Mungkin seperti judul channel kali ini Video kali ini Aku pengen sharing ke kalian pengalaman dan juga apa aja hal yang aku tau Selama berada di industri perhiasan Seperti kalian sendiri Berada di suatu industri, kalian tentu harus mempelajari industri itu dengan sangat baik tentu Nah Terutama produk Jadi baik itu produk milik perusahaan sendiri Ataupun produk milik orang lain Atau bisa kita sebut dengan benchmarking Bahkan kayak harus tau kualitas yang baik Teknis yang baik dan juga Desain yang baik Bahkan kita mempelajari sampai penggunaannya itu Nyaman untuk digunakan tidak ya Dari segi misalnya bakal mudah lepas kah Atau bisa digunakan sendiri kah Nah dan disini tuh aku punya privilege Belajar bahkan sampai ke online perhiasan dan juga diamond Nah online perhiasannya itu sendiri sampai mempelajari Kayak coba-coba pengiriman yang sampai dari paling mahal Kayak RPX itu memang pengiriman yang khusus untuk benda-benda berharga Mungkin dokumen juga kayaknya bisa Dan juga cobain sampai pengiriman reguler Kayak deg-degan banget Walaupun deg-degan kayak tiap kali buka kemasan kayaknya Aduh ini bakal Oke gak ya? Ada gak ya? Dan cobain juga ke toko online yang baik itu profesional Cirikasnya itu kayak gak ada toko fisik dengan benar-benar sangat aktif gitu Toko fisiknya kadang-kadang ada Tapi dia lebih banyak bergerak di toko online Terus cirikasnya yang kedua sosmednya pasti aktif banget Sosmednya bagus Kayak tampilan sosmednya bagus Dan yang cirikas paling signifikan yang sangat membedakan itu Biasanya customer service-nya Gitu Kalau bayangin kalau kalian beli di suatu toko online Kalau dibalas dengan waktu yang lama Kayaknya mungkin udah pindah ke toko online yang lain ya Lalu toko online yang dibuat dari toko offline yang memang udah ada Kayak misalnya toko-toko yang udah ada di kota-kota dekat kalian itu Itu juga sempat cobain Tapi disayangkan sekali dari 4-5 toko yang sempat dicoba dengan berbeda Customer service-nya memang gak sebagus yang benar-benar profesional Nah tadi aku udah bilang juga Udah sempat cobain diamond Kayak beli-beli di beberapa toko Kayak sampai tahu kualitas diamond apa Terus dari toko-toko itu sendiri Mana sih yang harganya paling oke dengan kualitas yang sebanding gitu Nah disitu juga sempat tahu jadinya bahkan pernah menyarankan seseorang untuk membeli Kayak perhiasan diamond tuh di toko tertentu yang spesifik Tentunya biasanya kalau cowok-cowok mungkin untuk kelamaran ya Kayak banyak banget yang bingung kayaknya Dan disitu benar-benar bisa memberikan penjelasan dengan segala pertimbangannya Akhirnya ditunjukkanlah ke satu toko tertentu Nah tentunya belajar di industri perhiasan ini juga Kan proses perhiasan pasti harus tahu cara bikinnya Dan ini tuh ilmunya dibawa sampai sekarang Kayak kalau misalnya ngelihat satu barang Bisa tahu worth it gak ya ini dengan harga segini gitu Karena kan tentu kalau proses pembuatan sulit Harga juga pasti akan meningkat Nah ini tuh kayak jadi tahu ke hal-hal begitu Kalau dulu sih sebenarnya tuntutannya ke menjelaskan Kenapa ini bisa jadi harganya seperti ini gitu Kalau sekarang di bawahnya jadi bisa kayak lihat ke toko Oke ini worth it loh banget dengan kualitas seperti ini Lalu setiap hari lihat harga mas Tentu pasti tahu harga mas perharinya Perilakunya seperti apa Yang membuat aku sampai sekarang tertarik untuk investasi di emas Mungkin segitu aja cerita aku Apa aja yang aku tahu Aku tadi udah bilang Kalau kalian ada request tertentu pengen sesuatu Kayak aku pengen coba tahu dong Gimana cara memilih perhiasan pernikahan yang baik Kadar yang bagus gimana ya Enting cincin yang bagus gimana ya Boleh banget kalian boleh tanyain apa aja Selama aku bisa jawab pasti aku akan jawab Tapi seputar emas Perhiasannya Diamond juga boleh Aku tunggu semua itu Kita ketemu lagi di lain kesempatan Thank you yang udah nonton video ini Kita ketemu di lain kesempatan dengan hal-hal yang akan aku bawa Lebih menarik untuk kalian semua Bye bye